Saya rasa silsuri yudohan yang sangat baik. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mempunyai rapor bagus saat menghadapi Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Sintayong tercatat membela Timnas Korsel tidak termasuk kategori usia pada periode 1992 hingga 1997. Lelaki yang berposisi sebagai gelandang serang ini menjalani 23 caps dan melesakan 3 gol. Salah satu gol yang dilesakan Sintayong bersama Korea Selatan tercipta pada 11 Agustus 1996, sehingga Korea Selatan unggul 4-0 atas Vietnam. Ada pun pengalaman melawan Thailand lebih banyak. Sepanjang karirnya membela Tiger Warriors, Sintayong dua kali berhadapan dengan Gajah Putih. Dari dua pertemuan itu hasilnya sekali menang dan imbang. Korsel yang dibela Sintayong unggul 2-1 pada 8 Agustus 1992, kemudian bermain imbang 0-0 pada 1 Juni 1997. Untuk pertandingan melawan Uni Emirat Arab lebih banyak lagi, yaitu 6 kali. Pertama kali Sintayong merasakan kekuatan sepak bola Uni Emirat Arab pada 21 Oktober 1992. Dalam uji coba itu, Korea Selatan ditahan dengan skor 0-0. Berikutnya dalam uji coba pada 19 September 1994, kembali berakhir dengan skor imbang satu sama. Ada pun saat tampil dalam sebuah turnamen di Uni Emirat Arab pada 19 Maret 1993. Korea Selatan dipaksa menyerah dengan skor 2-3. Pengalamannya tersebut, Sintayong dipanggil oleh PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu sedikitnya telah mengetahui karakter permainan tim yang akan dihadapi Indonesia tersebut berdasarkan pengalamannya sebagai pemain. Terima kasih telah menonton!